Intro Oke jumpa lagi dengan Dua Danas ya di video kali ini masih di game Solo Leveling Arise Ya di video kali ini mau ngebahas tentang seputar gameplay dan sistem gacha di game ini ya teman-teman ya Oke langsung aja kita bahas tentang gameplay dulu teman-teman Gameplay disini gameplaynya udah jelas action RPG dan tipenya itu adalah dungeon base ya teman-teman ya Gue praktekin sebentar aja nih untuk gameplaynya ya Gue jujur baru sehari main sih teman-teman ini ada set chapter mungkin yang belum ke win with a win attribute hunter Oh gak punya juga ya oh ada nih bisa coba ya Ini bisa di auto teman-teman ya enaknya ini bisa di auto dan dungeon base bukan open world ya Ini mungkin ada yang tanya teman-teman perbedaan open world sama dungeon base Open world itu kalau teman-teman lihat itu seperti Genshin Impact Jadi dunianya itu luas kita bisa menjelajah kemana-mana atau yang baru rilis ini OPM world ya teman-teman yang temanya anime juga lalu ada tower of fantasy gitu ya Itu open world tuh teman-teman yang dunianya bisa kita jelajahin Nah kalau ini enggak kita jadi cuman tadi mencet-mencet story dan segala macem langsung ke tujuan ya Jadi langsung ke dungeon-dungeon atau langsung ke tempat stage itu berada Terus kita gelutnya di dalam gitu Terus kita juga tidak bertemu dengan player-player lain di dungeon ini teman-teman ya Ini kita sebut aja dungeon gitu ya dungeon base Jadi kita tidak ketemu player lain kecuali nanti ada memang ada sih mode co-op gitu ya Nanti bisa baru ketemu player lain dan itu pun terbatas jumlahnya Nah kalau open world yang bener-bener MMO massive open world gitu ya Kita bisa ketemu player lain yang lagi grinding contohnya ya kayak Kak Narok, Black Desert gitu ya mungkin ya teman-teman ya Yang open world dan bener-bener massive multiplayer gitu ya Jadi ketemu semua bisa berinteraksi juga mungkin bisa saling VK-VKan gitu ya Player kill maksudnya kalau di MMO open world gitu ya Nah kalau ini enggak teman-teman jadi seperti ini dan Yang menarik ini bisa auto teman-teman bisa full auto Dan AI-nya juga lumayan pinter ya AI-nya juga lumayan pinter jadi Menurut gue sih lumayan oke ya Ini game dari segi gameplay Tapi kembali lagi ke selera ya Ada yang mungkin seleranya lebih ke open world bang Wow biar seru bisa ramai-ramai bisa kumpul bisa tawuran gitu Terus satu lagi pertanyaannya ini game ada PVP gak? Ini game sampai saat ini belum ada PVP Jadi bukan game kompetitif Ya bukan game kompetitif Yang mirip Genshin, mirip Honkai Starrail gitu ya Jadi gak ada kompetitifnya Tidak ada PVP-nya Ya paling gitu aja sih Ya penjelasan tentang gameplay udah jelas Action RPG, dungeon base, tidak ada PVP Oke lanjut kita mau bahas tentang Sistem gacha-nya teman-teman ya Disini untuk sistem gacha Yang baru gue tau disini ya Di saat perilisan ini ada dua Ada dua sistem yaitu Sistem rate up Ya atau ini banner limited lah Boleh dibilang itu tiketnya pake tiket khusus teman-teman ya Pake tiket khusus ini bisa dibeli sih pake Ini ya ini namanya apa sih Essence ya Essence Stone ya Ini bisa dibeli Nah lalu yang satunya adalah Boleh dibilang ini banner standar Atau gue gak tau ini banner standar Atau nanti ada banner standar lain gitu ya Standar di atas standar Standar di dalam standar Soalnya ini kita bisa milih teman-teman Bisa pilih apa yang mau di rate up Ya SSR apa yang mau di rate up Ada senjata Ada hero Teman-teman ada hunter ya Kalau disini kan bilangnya hunter ya Ada hunter ada weapon Itu ini bisa dipilih teman-teman Ya bisa dipilih Bisa dipilih jadi apa yang mau kita rate up Cuman kalau gak salah Oh iya bisa bisa hunter semua Bisa weapon semua Nah tinggal disini nanti rate-nya naik teman-teman Yang dipilih ya Yang dipilih itu rate-nya naik Dan ini pake tiket biasa Tiket biasanya ini Dapet bisa dari mana-mana sih Dari story dapet Dari daily juga dapet ya teman-teman Jadi untuk Untuk gaca Menggaca sih game ini Harusnya gak pelit-pelit banget ya Karena kita dari daily pun juga Kita bisa dapet essence ini Lalu ya quest, story, event Mungkin nanti kalau misalkan ada event Event login ya Kalau ini event baru-baru Main sih memang Lumayan banyak ya hadiahnya ya Nah sekarang kita bahas PT-nya ya teman-teman ya PT-nya ini sampai 80 Tapi ini ada sistem peningkatan rate Ya teman-teman peningkatan rate Persentase setelah draw ke 64 Nah ini gue baca disini ya teman-teman Ini bisa dibaca disini Nah itu ada penjelasannya Setiap setelah 64 Itu naik 5,8% Sampai nanti bertahap-bertahap Sampai akhirnya di Pool ke 80 itu 100% rate-nya Jadi untuk gacanya menurut gue Setelah masuk ke 64 Ya 65 ke atas itu Boleh ditarik dengan single teman-teman Ya boleh ditarik dengan single Karena setelah begitu dia dapet Setelah dia dapet SSR Rate-nya balik lagi Ke 0 lagi Gitu ya teman-teman ya Jadi setelah dapet SSR Rate-nya akan balik ke 0 lagi Jadi ini mirip sama game sebelah lah Kalau menurut gue ya Kayak seperti sistem soft PT ya Sebenernya ya Kalau boleh dibilang Tapi rate up-nya disini Udah dijelasin Naiknya 5,8% Nah untuk selektor ini Begitu kebuka SSR Ini change-nya 50% Yang di rate up Teman-teman 50% yang di rate up ini Pasti akan keluar Sisanya 50% lagi Dibagi ke yang tidak kita pilih Ya sistemnya seperti itu Teman-teman Ya jadi Begitu dapet lagi 50% itu dibagi rata Teman-teman Dibagi rata lagi Ke 4 ini ya Jadi 25% change-nya ya Jadi Kalau udah SSR Begitu 50% kita Dapet yang di rate up Nah dibagi 4 Ya kemungkinannya 25% 25% ini ya Sama ya Seperti itu Nah untuk banner yang ini Banner limited Ini Rate-nya Coba kita baca ya teman-teman ya 0,6 Teman-teman Rate-nya 0,6 Untuk yang di rate up Nah rate SSR-nya 1,2% Ya Game-game Netmarble Hampir mirip Kayak begini kok Teman-teman ya Gitu lah Kalau kita main di game-game Lainnya juga hampir mirip loh Rate-nya kurang lebih segini Cuman PT-nya seperti tadi ya PT-nya seperti tadi Dan Ya Boleh dibilang Kalau mendapat gue sih Ini PT-nya lumayan pendek sih teman-teman Tapi biasanya Kalau Kalau game yang PT-nya pendek Seperti ini Resource-nya mungkin agak seret Tapi intinya Kita bisa gacha sampai PT Tapi kalau tadi kita lihat Kalau yang banner standar ini sih Kayaknya fine-fine aja sih teman-teman ya Nah yang Ini yang kita masih tanda tanya nih Karena jujur gue baru main 1 hari Tapi kemarin Kalau dari story aja Gue baru sampai chapter 6 teman-teman Udah bisa 1 kali multi sih Kemarin ya Belum Boleh dibilang Belum ada adiah pre-regis Belum ada bansos-bansos lain sih Baru event login aja ya Teman-teman Kalau gak salah Eventnya baru ada event login aja sih Jadi udah bisa 1 rotasi Eh 1 rotasi 1 kali multi Dan ini kita mau coba lagi 1 kali multi lagi ya teman-teman Yuk sekalian kita coba Kita pemanasan dulu Pake yang banner ini ya teman-teman Consecutive draw Itu yang gue rate up Yang cewek-cewek teman-teman Nyari waifu Eits Gue belum pernah dapet SSR disini katanya Ada tanda-tanda serunya gitu banyak Kita liat ya Error Banyakan error Kayaknya gak ada nih Belum tau gue animasi SSR Seperti apa teman-teman Kayaknya ini bukan ya Oh iya Gue lupa teman-teman Kalau kita draw multi Bentar ya Ini Nanti ada penjelasannya sih Draw single atau draw multi ya Eh dapet match baru Lumayan ya Oh 2 match baru Mantap SR Disini Draw history juga disini Bisa diliat teman-teman ya Liat disini juga liat Setiap 10 kali gaca Teman-teman Itu kita bisa dapet SR 10 kali gaca Nah itu Nah ini eh Oh ini deh di atas deh Gue cari dimana-mana ada disini Draw kali 10 at once Jadi harus Jadi ini Beda sama game sebelah ya Kalau game sebelah kita single Draw ke 10 Pasti SR Tapi kalau ini gak harus 10 kali Harus jadi harus multi Nah Yang jadi Yang jadi Pertimbangan kan nanti Kalau udah 64 Enakan single kan Gitu ya Jadi Kemungkinan dapet SR nya minim Tapi ya tetep Lebih enak single sih Kalau udah 64 ya teman-teman Kalau menurut gue ya Oke Kita lanjut lagi Masih ada 2 kali multi lagi Multi ketiga ini ya Disini Maksudnya di game ini ya Yang gue mainin ya Yuk Let's go Masih error-error doang nih Apakah dapet SR Eh SR lagi SR mah udah pasti ya Kalau multi ya Jadi sampai Ke 6 lah ya 6 kali multi Abis itu single sih Keling gue sih Ini kita skip aja ya Kita skip aja Buku SR Api Ya lumayan lah Lagi Kita lanjut lagi ya Ini Animasinya sama semua ya Berarti gak ada SSR nih Belum kelihatin SSR nya Tuh Sama semua animasinya Dari tadi gue berhatiin Nah ini Dapet yang baru Orb Of Avarice Nah ini juga Kalau untuk Equip juga temen-temen Kalau Cuman Kalau gak salah Cuman dibagi 2 deh Yang gue liat Sampai sejauh ini ya Yang warnanya biru Yang gambar Sungjinbu ini Cuman bisa dipakai Sama Sungjinbu doang Nah kalau yang merah Seperti ini Ini bisa dipakai Oleh hero lain Gitu ya Oleh hunter lain Gitu sih temen-temen Yang gue tau ya Sampai sejauh ini ya Ya masih belum kelihatan SSR nya dia udah 40 kali multi ya Terus Kita disini bisa 1 kali multi Kita tes aja ya Sekalian 1 kali multi Ini dapet Choi Jong-in Yang di retap Choi Jong-in Ini mungkin Charly Mitted ya Nanti apakah masuk ke sini Gue belum baca Lebih detail sih temen-temen ya Apakah nanti Akan masuk ke sini Coba gue sambil baca dulu Disini ya Ada penjelasan gak Gak ada penjelasan sih temen-temen Setelah gue baca ya Jadi kemungkinan Gak ada Gak ada ini ya Belum tau Akankah masuk ke banner Standar atau enggak Tapi kemungkinan sih Biasanya game Netmarble Begitu sih ya Nanti yang udah lewat Lewat-lewat gitu Charly Mitted Biasanya nanti Entah ada rebanner Atau dimasukin ke banner Standar atau Ya biasa kurang lebih Gitu sih game Netmarble ya Yaudah yuk Kita lanjut Satu kali multi Harusnya bisa Kita beli tujuh Tiket ya Oke Sama-sama aja nih Masihnya Gak ada SSR nih Kayaknya Tanda seru yang mana sih Katanya yang banyaknya Disini juga sama aja ya Tuh ungu doang temen-temen Ungu doang ya Masih belum dapet SSR Ya nanti kita nguli-nguli lagi ya Dapet dagger Ini Kayaknya gue udah punya ya Atau belum Ya udah punya ya Soalnya gak ada tulisan new ya Udah punya temen-temen Udah Seperti gini aja Oh iya temen-temen Gue ada kelupaan Kalau kita dapet dupe Itu kita bisa dapet Barang atau token Yang bisa kita tuker Di exchange shop ya Nanti kita langsung Praktekin aja ya temen-temen Ini kebetulan gue tadi Udah Nyelesaikan misi chapter ya temen-temen Dapet satu multi lagi Lumayan Lumayan ramah Ini ya ternyata ya Ini ya untuk tiketnya Tapi Ini mungkin di awal-awal doang ya Tapi temen-temen ya Kita liat aja Coba ya Langsung Kita gacha aja Satu kali multi lagi Ini kelima ya Temen-temen ya Multi kelima ya Nanti setelah multi ke enam Baru single temen-temen Oke Masih belum ada tampaknya Error-error itu mungkin ya Tandanya ya Cuman disini mungkin Warnanya berubah kali Nah ini kalau ungu doang Berarti ya cuman ungu Dua Tapi lumayan SR nya temen-temen Kita skip aja Oke Kita skip Oh ini dapet Demon Night Spear Nah ini temen-temen Dua Platinum Nah ini ya Ini token ini temen-temen Platinum apa-apa lah Ini namanya ya temen-temen Nah ini yang bisa kita tuker ya Kita langsung aja Bahas ke tempat penukarannya ya Penukarannya di shop Dan di exchange shop Temen-temen Di bagian ini Dan ini Celebrating coin Namanya ya Celebration coin Ini namanya apa nih Epic Comerative coin Yang ini namanya Platinum ya Nah ini kita bisa tuker Kalau dapet dupe Tadi kita liat Kalau dapet dupe SR Dapetnya dua Temen-temen Ini bisa ditukerin tiket lagi Ya inilah ya Special ticket draw Jadi sebenernya Kalau gue rasa ini Special ticket draw Juga gak Gak mahal-mahal banget ya Harusnya ramah nih Untuk temen-temen Untuk gacanya sih Menurut gue Pengumpulan resource-nya Gak terlalu susah Tapi harus Harus diliat dulu Karena ini kan baru Awal-awal main ya Awal-awal kan Biasa bahan sos banyak Dan segala macem ya Tapi Seperti tadi gue bilang ya Ini game belum Belum ada event Pre-regis Apa segala macem Belum ada Ada sih Event login sama event Dice itu lumayan juga sih Dapet tiketnya ya Tapi ya kita lihat Nanti ke depannya Seperti apa ya Ini kan kita baru First impression lah Istilahnya Ini item-item ini Temen-temen bisa dituker Selain tiket Juga bisa skill juga Temen-temen Ya ini jujur Gue masih belum Terlalu Paham ya Ini pasti untuk Naikin skill sih Kurang lebih Terus ini ada Hunter mana Elixir Ini buat naikin power Ini gue juga gak tau Ini fungsinya buat apa Masih belum banyak Yang belum gue paham Temen-temen Masih baru sehari main Ini sambil Kita dalamin game-nya Oke Kalau gitu ya Paling segitu aja temen-temen Sistem gacanya Dan gameplaynya Ya tadi ya Kalau bagi gue sih Dengan sistem auto Dan ya auto lah Terutama yang ngebantu gue Yang sok sibuk lah ya Yang sok sibuk lah Jadi ngebantu Jadi bisa main Sambil main game lain juga Gitu ya Di saat kita auto Dan ya tadi gue bilang AI nya juga lumayan cerdas Lumayan pinter Ya jadi Lumayan ngebantu lah Jadi mudah-mudahan Game nya gak no lab ya Dan di saat-saat tertentu Mungkin nanti Kita memang harus mainin Paling ya pas Ngehajar boss ya Ini kan ada Ada menu-menu baru Ini yang jujur gue Belum kebuka semua Temen-temen ya Harus chapter 9 Dan lain-lain Ini masih panjang banget Mungkin ini yang paling gede Nanti world boss Atau apa gitu Mungkin party nanti Temen-temen Dan itu mungkin Yang harus kita manual ya Kalau story-story gini sih Kayaknya bisa di auto Semua sih temen-temen ya Sampai Sejauh gue main sih So far Bisa di auto Ada mungkin beberapa chapter Yang memang Cara penyelesaiannya Kayak tadi yang baru kita mainin Harus di kill sama Hunter Ijo gitu Jadi gue harus ganti ke Hunter Ijo Dulu ya Paling gitu-gitu aja sih So far sisanya bisa di auto sih Ya So far menarik game ini Ya layak ditunjuk Eh layak ditunggu Untuk yang Belum tau penasaran lagi Ini kapan lu rilis globalnya Kalau dilihat dari roadmapnya Tanggal 8 atau 9 Mei Temen-temen Full rilis global Gitu ya Oke Kalau gitu gue pamit Unduri dulu Terima kasih yang udah nonton See you in the next video Bye-bye